Ada dua keberuntungan luar biasa buat kita yang terlahir sebagai pria Indonesia. Sudah tertanam di sebagian besar dari kita para pria sejak lahir. Bisa jadi suatu kelebihan, bahkan senjata ampuh buat kita untuk menempuh kehidupan dan untuk membawa kejayaan negara di level internasional. Berikut penjelasannya. Nomor 1, pria-pria Indonesia terlahir di lingkungan yang dekat dengan Tuhan. Berdasarkan data dari survei Wingallup International, hanya 0,19 persen orang Indonesia yang murni ateis. Bandingkan dengan Eropa yang 7 persen penduduknya ateis. Atau Amerika Serikat yang 12 persen penduduknya tidak percaya pada Tuhan. Bukan berarti gue menyalahkan paham ateis, karena tiap orang bisa punya interpretasi yang beda tentang keyakinan. Tapi, dengan lebih dekat ke Tuhan, perjuangan kita untuk menjadi pria yang kuat akan jadi jauh lebih mudah, bro. Ketika logika, perasaan, dan motivasi kita mentok habis menyentuh titik 0, pria-pria Indonesia selalu bisa bersujud, berdoa, minta sumber kekuatan dari yang maha kuat. Dan ini vital banget, bro. Susah banget digantikan. Bersyukurlah kita, di Indonesia, pria yang dekat dengan Tuhan tidak dianggap sebagai pria yang bodoh dan lemah. Di negara maju, banyak yang beranggapan, kalau orang beragama adalah orang yang kuno, tidak cerdas, tidak toleran. Makin religius kita, kadang di sana akan dianggap sebagai orang yang ekstrim dan terbelakang. Beruntung, kita hidup di negara yang masyarakatnya masih banyak yang mendorong para pria untuk rajin ibadah, untuk dekat dengan Tuhan. Saran gue, lebih dekatkan diri ke Tuhan, bro. Buat ibadah yang lo lakukan jadi lebih berarti. Sadarilah, tiap kali lo bersujud, memohon, dan berdoa pada Tuhan, itu adalah sebuah ritual penting yang akan membuat lo jadi seorang pria berkualitas. Nomor dua, masyarakat Indonesia tidak menyukai budaya mabuk. Berbeda dengan di barat atau di beberapa negara maju, minuman keras dan mabuk identik dengan perayaan dan sukacita. Di Indonesia, kalau kita merayakan kebahagiaan, kita punya cara yang menurut gue lebih elegan. Coba lihat, bro, di desa-desa. Kalau bahagia, mereka akan bikin syukuran. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi rezeki pakai nasi bungkus, pakai kopi dan teh manis. Kadang ada juga yang sambil pengajian, sambil berterima kasih pada Tuhan. Ini jelas jauh lebih mulia kan daripada menenggelamkan diri dalam zat-zat memabukkan. Mabuk sedikit, minum sesekali, mungkin masih belum terlalu berbahaya. Yang merusak banget adalah kalau sampai kecanduan alkohol. Berdasarkan data dari World Population Review, cuma 1,95 persen pria Indonesia yang punya masalah kecanduan alkohol. Bandingkan dengan cowok di Korea Selatan, 13 persen lebih dari mereka punya ketergantungan minuman keras. Atau hampir 6 persen cowok di Amerika Serikat juga mengalami problem ini. Kecanduan alkohol arahnya bisa kemana-mana. Penyakit fisik seperti liver dan diabetes. Belum lagi efek psikologis seperti stres, depresi, dan bunuh diri. Bakal sulit bro jadi cowok kuat kalau lo kecanduan alkohol. Di negara maju, para cowoknya harus berjuang keras kalau mau lepas dari alkohol. Godaannya besar karena alkohol dianggap sebagai hal yang normal. Di Indonesia, jauh lebih gampang bro kalau mau menghindari alkohol. Karena tatanan masyarakat kita udah mengkondisikan alkohol sebagai barang yang nggak bagus. Sepanjang lo bisa menjauhi lingkungan peminum, lo akan lebih mudah sembuh. Jadi, buat lo yang ada indikasi kecanduan minuman keras, berusaha semaksimal mungkin ya bro untuk lepas dari kecanduan. Oke, kita udah sadar dua anugerah kita sebagai pria Indonesia. Nomor satu, lebih mudah mendapat sumber kekuatan sejati karena kita ada di lingkungan masyarakat yang dekat dengan Tuhan. Nomor dua, lebih dijauhkan dari kesenangan yang memabukan dan melemahkan seperti alkohol. Apa yang bisa kita lakukan biar kualitas pria kita bisa lebih bagus? Biar Indonesia bisa berjaya dan punya wibawa di mata dunia? Jawabannya adalah pendidikan. Ini yang masih jadi PR besar kita, yang masih cukup tertinggal dari negara lain. Jadi, pastikan ya bro untuk selalu belajar dan jadi pria yang terdidik. Nggak harus dari bangku sekolah atau bangku kuliah. Yang penting lo punya wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Kebayangkan, betapa kerennya Indonesia kalau kita punya pria-pria yang dekat dengan Tuhan, nggak takluk sama alkohol, serta terdidik dan terpelajar, pasti kita akan jadi bangsa yang berjaya bro. Lo pasti bisa. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.